Hei Tongkok Jilid 27. Kie Kiam ada seorang ulung dari kalangan sungai Telaga di mana ia telah nyebur lebih daripada 30 tahun, tetapi mendengar pertanyaannya Hoa Ban Hie, ia tidak sanggup berikan jawabannya, melainkan mukanya yang menjadi merah. Melihat demikian, Tio Seme lantas berkata, Suhu, di dalam ini hal, kau tidak sebagai muridmu. Buat aku, si murid, jikalau aku kalah, itulah tidak seberapa artinya. Tapi baiklah aku berikan keterangan pada Cuncu dan lantas ia menoleh pada Hoa Ban Hie, dengan teruskan berkata, Cuncu, jangan kau khawatir. Sejak kita orang masuk di mulut lembah, belum pernah kita suka mengalah. Umpama kata benar kita guru dan murid telah menjadi pecundang, tidak nanti gampang-gampang kita orang mau kembali kemari. Mana kita ada punya kulit muka yang demikian tebal? Duduknya kejadian adalah begini, di sana ada It Cie Sinkang dan Ye Uliang. Ketika Suhu angsurkan surat, ia telah jual lagak dengan kepandayan jari-jari tangannya. Ia telah gunakan Poa Teng Hoat yaitu ilmu menyabut paku dari Syaulim Pei guna rampas surat dari tangan Suhu. Ia ada seorang kenamaan, tetapi tidak demikian gampang sebagai ia pikir, akan lantas dapatkan surat itu. Guna hadapkan ilmu musuh itu, Suhu telah gunai Pau Teng Hoat atau ilmu memelukalu, Suhu, kesudahannya ternyata, tenaga kedua pihak ada sama, seperti delapan tel adalah setengah kati. Surat Suhu benar bisa kena dicabut, di lain pihak, kakinya si orang Shin pun telah bergerak. Cungcu, sama sekali kita tidak kasih ketika akan musuh banyak tingkah. Hoa Ban Hei tertawa apabila ia telah dengar keterangan itu. Tiaw Semek, aku percaya keterangan kau kata ia dengan nyaring. Lantas ia pandang Kie Kiam Seraya terus berkata, kau ada seorang Kangowulung, kenapa kulit muka kau ada tipis sekali? Ini Uli yang muncul di Hai Tongkok, terang sekali ia hendak angkat lebih jauh nama besarnya. Begitulah kemarin ia telah datang kemari, akan pertontonkan kepandainya aku tidak nyana, pikirannya ada cupat sekali. Kenapa ia coba bikin aku malu, dengan ganggu pada kau orang berdua, guru dan murid? Tapi ia benar bernyali besar. Kenapa ia lupa jalannya alam? Iyalah siapa bunuh orang, ia mesti mengganti dengan jiwa, siapa utang uang, ia mesti bayar dengan uang juga, dan siapa punya utang, ia mesti datang sendiri untuk membayarnya. Maka kalau aku si melarat nanti pergi ke medan pertemuan, aku akan bikin perhitungan sampai semuanya terbayar impas. Sekarang kau orang berdua pergilah mengasoh. Tugas kau orang adalah menjaga daerah pengempang bambu siyau tiok tong di lam cun kau, itu mulut jalanan bagian selatan dari desa kita ini. Kie kiam menyahuti, ya, dan lantas ajak muridnya undurkan diri. Sekarang terang Pian Siu Hao Oh hendak bikin pertemuan sama kita, kata Yan To'anyo pada tuan rumah, karena itu, kita perlu siang-siang pergi padanya, guna cari pemutusan, supaya urusan tidak jadi tertunda dan tertunda lagi. To'anyo, jangan kesusu, Tan Cengpo berkata. Kita orang memang mesti pergi ke Hai Tongkok tetapi buat itu kita perlu berdamai terlebih dahulu, terutama buat pastikan, di waktu bagaimana kita mesti pergi. Menurut aku, lebih baik kita pergi di waktu malam, Lim Xiao Chong nyatakan pikirannya. Dengan jalan ini kesatu kita jadi bisa bertindak lebih leluasa, kedua kita boleh balas budinya It Chie Sintang, yang telah datangi kita malam-malam dan telah mengaduk di sini. Dengan care ini kita jadi pakai kebiasaan di kalangan sungai telaga. Hoa Ban Hie manggut-manggut. Ya, kita orang mesti berlaku secara laki-laki, ia bilang, pergi dengan terang, pulang dengan terang juga. Cuma kita harus ingat, dengan sepak terjangnya ini, nyata sekali Tia Tong Leong Pian Siu Hao hendak ambil tindakan getas, supaya dengan sekaligus ia bisa dapatkan keputusan. Sekali ini ia hendak pastikan, Kang San Pangusnah atau hidup bangun dan termasyurlah ada seorang licik, ia tentu ada kandung. Maksud buruk, dari itu kita orang tak boleh tidak, mesti berlaku hati-hati. Umpama kita muncul di Hai Tongkok dalam satu rombongan besar, kita terang ada seperti memasuki diri ke dalam jaring. Aku pikir, baik kita mengatur balap bantuan, yang mesti masuk ke Hai Tongkok secara diam-diam. Tidakkah kau orang berdua saudaramu pakat? Atas pikiran itu, Heng Yang Hie In Sian Ia lantas nyatakan ia suka masuk dengan diam-diam ke Hai Tongkok, supaya ia tidak usah siang-siang ketemui Pian Siu Hao. Aku juga ingin cari tahu, sampai di mana Pian Siu Hao sudah siap, ia ada atur maksud jahat atau tidak, Sian Ia nyatakan lebih jauh. Aku setuju Hoa Ban Hie berkata. Lantas mereka ambil putusan akan bekerja mulai sebentar malam. Setelah itu, Hoa Ban Hie lantas bekerja lebih jauh, akan atur pertahanan di sarangnya itu, yang ia bikin menjadi kuat sekali. Ia pun pesan, akan atur persiapan, karena di waktu maghrib mereka sudah dahar dan terus dandan. Heng Yang Hie In Sian Ia, seperti sudah diputuskan, berangkat lebih dahulu seorang diri, kemudian barulah menyusul rombongan dari Ban Chie San Chung Ia lah Kiong Sin Hoa Ban Hie sendiri bersama-sama Cukat Pok, Tan Cheng Po dan Lim Siao Chong. Begitupun Yan Toan Yo dan Yan Lengen. Hoa Ban Hie bawa 12 pengikut, yang hampir semua ada murid-muridnya yang masih berusia muda, rata-rata umurnya kira-kira baru. 25. Mereka semua dandan sebagai pengemis, cuma pakaian mereka ada bersih. Mereka tidak bawa senjata, hanya satu kantong kain warna biru, yang mereka kempit di iga kiri, sedang tangan kanan mereka, seorang satu, ada bawa lentera dengan masing-masing tertulis empat huruf merah. Ban Chie San Chung. Tanda petik. Dan mereka ini diperintah jalan di muka. Tepat di mulut Hai Tongkok, lerotan dari Ban Chie San Chung lantas berhenti dan Kiong Sin Hoa Ban Hie, si malaikat kemelaratan, sudah lantas perintah dua muridnya kasih dengar suaranya yang nyaring, sahabat-sahabat, dengar. Cung Chu dari Ban Chie San Chung telah datang untuk memenuhi undangan berkumpul di dalam lembah Hai Tongkok. Kita orang tidak lakukan suatu apa yang bertentangan sama prikehormatan, maka itu andai kata kau orang tidak mau pergi memberi warta, kita orang akan maju terus dengan tidak pedulikan apa-apa lagi. Suara itu berkumandang dalam kesunyian tetapi tidak ada yang jawab, sedang seharusnya, dengan melihat lerotan api saja, pihak Hai Tongkok sudah mesti keluar, akan melihat, minta keterangan atau menyambut. Karena itu, Hoa Ban Hie lantas kasih perintah akan maju terus. Perintah ini sudah diturut dengan lantas oleh itu dua belas murid. Dua tetua dari Kius Hei Hei Kei, khawatir anak-anak muda itu nanti nampak kerintangan yang membahayakan mereka, maka dua tetua itu lantas maju akan mendahului, hingga mereka berada di depannya dua pemuda yang paling depan. Adalah di waktu itu, dari kiri dan kanan lembah, ada loncat keluar dua orang dari pihak Hai Tongkok, dan satu di antaranya segera kasih dengar teguran, Tetamu-tetamu yang terhormat, jikalau kau orang datang dengan turuti adat kebiasaan di kalangan Kangong, kenapa kau orang tidak mau bersabar untuk menantikan jawaban sampai pihak kita memberi kabar? Apakah tuan-tuan memandang rendah pada kita pihak Hai Tongkok dan anggap di sini tak ada orang yang mampu merintangkan pada tuan-tuan sekalian? Tan Cheng Po dan Lim Xiao Chong, berhentikan tindakan mereka, kedua tangannya ditaruh di depan tubuh mereka. Sahabat, jangan kau bicara dengan Kero yang tak beraturan ia balik menegur. Chung Chu yang terhormat dari Ban Chie Sun Chung telah datang ke Hai Tongkok ini akan memenuhkan janji, kenapa kau orang tidak siap untuk melakukan penyebutan? Kenapa tadi kau orang diam saja, tidak menyahuti pertanyaan kita? Kau orang berlaku begini Jumawa, kau orang sambut kita seperti juga kau orang tidak melihat kita, dari itu, kita juga tidak perlu pakai aturan lagi. Tuan, apakah kau adatan Elo Osuhu dari Kiyus Hei Hei Kei tanya orang tadi dengan tak pedulikan teguran orang? Benar, menjawab Tong Lo Hei Jin. Kau orang telah kenalkan aku, maka terlebih tidak pantas bagi kau orang akan sambut kita secara begini. Bukankah kita ada orang-orang dari suatu golongan? Tuan, aku masih belum ketahui si dan nama yang mulia kau orang berdua. Ditegur begitu rupa, itu dua orang lantas perkenalkan diri. Mereka ada Tioban Kui dan Tochuin dari Sin Kei Coampang. Jadinya kita ada orang-orang sendiri, maka baik kita orang jangan rusaki persahabatan kita di sini, Tan. Cengpo kata pula. Kita orang datang kemari untuk berurusan sama si orang Sipian, maka itu, sahabat tolong ke orang lekas-lekas mengasih kabar ke Hai Tongkok. Tioban Kui dan Tochuin menyahuti dengan berbareng. Baiklah setelah mana mereka berikan tiga kali tanda suitan, tanda mana telah dapat jawaban dengan cepat. Dari dalam lembah, dari dua puncak atau tanjakan, kelihatan muncul cahaya api obor dan lemtera, yang segera merupakan suatu rombongan panjang, hingga romannya mirip dengan gerakannya tubuh naga api. Lekas sekali, munculnya api itu disusul sama suara suitan. Berdua Tioban Kui dan Tochuin lantas menunjuk ke sebelah dalam. Tan Loosu, Lim Loosu, orang-orang yang menyambut telah datang, silakan ke orang masuk berkata mereka pada kedua tetamunya. Itu waktu dari tanjakan di dalam lembah telah muncul empat orang atau cungteng, yang masing-masing menyekal satu lentera yang besar, dan seorang lain di tengah mereka maju menghampirkan Tan Cheng Po dan Lim Xiao Chong buat terus berkata, mulut lembah ini terpisah masih terlalu jauh dengan pusat, supaya tuon-tuon tetamu yang terhormat tidak usah menunggu terlalu lama, silakan tuon-tuon masuk. Warta sudah disampaikan kepada Pian Pangcu yang tentu bakal keluar akan menyambut. Aku percaya tuon-tuon tidak akan curigakan kita. Tan Cheng Po dan Lim Xiao Chong manggut, mereka lantas menoleh ke belakang, akan mengasih tanda pada kawan-kawan mereka, untuk maju. Kiong Sin Hoa Ban Hiei bersama-sama Soe Wipo Su Cukat Pok, Yanto Anyo dan anak serta 12 muridnya sudah lantas maju dengan tidak sanksi-sanksi lagi. Empat jungteng itu bersama taubak mereka sudah lantas bertindak, akan memimpin tetamu-tetamunya. Mereka jalan dengan tindakan cepat sekali. Selanjutnya, di sepanjang jalan, saban-saban ada muncul orang-orang Hai Tongkok dengan pakaian mereka yang ringkas, yang masing-masing membawa lentera atau obor, semuanya masih muda, dengan berdiri di pinggiran, mereka unjuk hormat, tetapi tidak ada satu di antaranya yang bekal senjata. Kapan rombongan ini sudah lintaskan tanjakan paling tinggi, lantas jauh di depan mereka, mereka lihat ada suatu kalangan di mana cahaya api ada terang laksana siang. Itu waktu segera terdengar suaranya suitan yang riuh, karena sambutan telah datang dari tanjakan dan hutan, dengan tidak kelihatan siapa yang bunyikan itu. Dari suaranya suitan itu telah terbukti penjagaan yang kuat dan sempurna dari Hai Tongkok itu pun menyatakan jelas maksudnya Pian Siu Hao untuk hadapkan lawannya. Selagi mendekati pusat Hai Tongkok kira-kira dua lepasan anak panah, dari pusat itu tertampak mendatangi serombongan penyambut, yang kemudian kelihatannya tak semua ada berpakaian serupa dan rapi, dan danannya sebagai kaum nelayan. Jumlah rombongan itu ada 20 jiwa, mereka semua pakai ikat kepala, dan semua ada bekal golok dan senjata rahasia, tetapi tangan mereka ada memegang masing-masing satu lentera. Mereka pun mendatangi dengan cepat, adalah sesudah datang dekat kira-kira empat atau lima tombak dari rombongan Ban Chie San Chung, baru mereka berhenti, akan berdiri di kedua tepi jalanan pegunungan itu. Belum terlalu lama segera kelihatan datangnya Tia Tong Leong Pian Siu Hao, ketua dari Kang San Pang, bersama-sama kawan-kawan mereka yang kebanyakan ada orang-orang undangan, yang ia minta datang untuk membantu ia. Tan Cheng Po dan Lim Siu Chong mendahulukan maju ke depan. Tian Pang Chu, selamat ketemu Lim Siu Chong berkata, Tian Pang Chu, kau telah dirikan pusat baru di Hai Tongkok ini, bagaimana angker kau kelihatannya di matuk kita kaum sungai Telaga? Tian Siu Hao tahu bahwa orang telah pukul sindir padanya dengan care halus tetapi ia tidak pedulikan itu, ia terus bertindak maju akan menghampirkan, buat terus angkat kedua tangannya. Lim Loosu, di Giyok Liong Giam Hiacun kita orang telah bertemu, aku tidak sangka, di sini pun kita orang bisa bertemu pula demikian. Ia berkata, Lim Loosu, Tian Siu Hao Ogirang sekali atas pertemuan ini. Lan tak siap pun unjuk hormatnya pada Tan Cheng Po. Aku tidak pernah sangka bahwa kau juga, Tan Loosu. Sudi datang ke lembah ini, ia berkata pula, di sini telah berkumpul semua orang kenamaan dari kalangan sungai Telaga, sebentar aku si orang sipian ingin sekali menerima pengajaran dari tetamuku sekalian. Ijinkan aku menemui terlebih dahulu Hoa Eloo Chiampo E dari Ban Chie San Chung, kemudian sebentar kita orang nanti pasang ngomong di dalam. Cukat Pok, Yan To'anyo dan Yan Lengen telah datang dekat, pada mereka itu Pian Siu Hao unjuk hormatnya sambil unjuk senyuman. Yan To'anyo, Yan Ko'anyo, kau orang benar-benar ada orang-orang yang terhormat menyambut tuan rumah. Aku Pian Siu Hao sangat kagum untuk kedatangan kau orang ini, nah, Cukat Loosu, kau pun persilakan. Yan To'anyo dan gadisnya membalas hormat tetapi mereka tidak bilang suatu apa mereka seperti tak sudi bicara sama itu musuh besar, sedang So'wik Posu juga tidak mau banyak omong. Tia Tong Leong maju lagi dua tindak, akan sambut Hoa Ban Hie. Nama besarnya Chung Chu dari Ban Chie San Chung telah menggetarkan daerah Kang Lam, ia berkata serta unjuk hormatnya, dan aku Pian Siu Hao juga telah lama mendengar nama Eloo Chiampo E itu, maka sekarang aku gerang sekali yang kita orang bisa bertemu di sini. Saudara-saudara dari pihak Kang San Pang telah serahkan semua urusan padaku seorang, karena itu, sama sekali aku dulu mempunyai ketika akan mengunjungi Chung Chu di Ban Chie San Chung untuk mengunjuk hormatku. Aku ada seorang yang telah jatuh nama, di Hucun Kang tidak ada tempat untuk aku taruh kaki, karena itu aku terpaksa datang kemari untuk tumpangi diri sementara waktu. Guna sekalian saudaraku, aku tidak bisa bubarkan mereka. Aku telah pilih tempat ini dengan tidak pemasangka bahwa di sini aku telah jadi tetanggamu, Eloo Chiampo E. Kita baru saja sampai di sini, segala apa belum tersedia sempurna, oleh karena itu, jikalau kita berlaku kurang hormat, aku mohon Eloo Chiampo E sudi memberi maaf pada kita. Diam-diam Hoa Ban Hie tertawa dalam hatinya mendengar ucapan orang itu. Tian Pang Chu, kau ada terlalu sungkan, ia menjawab. Aku si pengemis telah mendirikan kampung Ban Chie San Chung di mana aku kumpulkan semua kawanku tukang minta-minta, tidak lain maksudnya daripada supaya mereka itu dapat tempat bernaung, agar mereka tidak sampai daharangin dan tidur di embun. Kita orang bangsa Melarat yang hidup terlunta-lunta, sejak dahulu belum pernah berani banyak tingkah hingga menerbitkan onar. Aku sendiri, si Melarat, sudah lama mendengar halnya berbagai rombongan dengan keangkeran dan pengaruh besar mereka, dari itu aku sengaja jauhkan diri. Dari mereka itu, Ban Chie San Chung tidak pemah mendekati lain-lain kaum, karenanya tidak lain ialah untuk luputkan diri dari keruatan penghidupan, maka aku tidak sangka, Tian Pang Chu, kau justru telah dapat melihat letaknya lembah ini dan telah pindahkan golongan coampangmu kemari. Di daratan dari Hai Tong Kok kau telah mendirikan pusat dari rombongan perahu air, ini adalah suatu hal yang aneh dari kaum Kang Ngau. Kau ada baik sekali, Tian Pang Chu, kau telah sudi terima kedatangan kita. Aku si Melarat ternyata telah datang tak dengan sia-sia. Tian Pang Chu, kalau benar kau hendak bikin kita buka matu di dalam lembah Hai Tong Kok ini, silakan kau membuka jalan akan ajak kita masuk ke dalam. Aku si Melarat mempunyai satu urusan untuk mana aku hendak mohon pertolonganmu, di dalam, kita orang akan bicarakan itu dengan leluasa. Tian Siu Hao memperdengarkan suara di hidung. Ia merasa tidak enak mendengar perkataannya si malaikat kemelaratan. Hoa Chung Chu, silakan ia berkata. Aku Pian Siu Hao juga mempunyai satu urusan untuk mana aku hendak minta pertolonganmu. Bersama aku ada sejumlah sahabat yang hendak bertemu dengan Eloo Chiam Pue, maka, sebentar saja di dalam kita orang bicara sekalian. Dengan satu tanda, segera semua orang bertindak maju. Maka itu, rombongan telah menjadi satu jumlah besar, karena kedua pihak telah menjadi satu, pihak tamu terdiri hampir 20 orang dan pihak tuan rumah 20 lebih. Sekarang mereka sudah masuk di daerah pedalaman dari lembah Hai Tongkok, keadaan jauh terlebih tenang. Daripada di mulut lembah bagian luar, di sini tidak tertampak orang seliweran, hanya setiap jangka lima tindak, pasti ada berdiri dua orang di kiri dan kanan yang pegangi obor. Sebentar kemudian mereka sudah sampai, bukan di depan, hanya di bagian belakang. Rumah terbikin dari batu. Di sini api dipasang terang luar biasa, hingga segala apa bisa terlihat nyata. Rumah itu besar dan tinggi dengan tiga ruangannya. Pintu telah dibuka lebar-lebar. Di kiri dan kanan berdiri delapan anak muda dengan sikap yang menghormat. Tian Siu Hao pimpin sekalian tamunya masuk terus ke dalam akan undang mereka mengambil tempat duduk. Di situ meja dan kursi telah teratur, di kiri dan kanan atau timur dan barat. Pihak tamu duduk di gansan tamu. Bersama tuan rumah, ada hadir tujuh orang. Setelah awasi semua orang dari pihak tuan rumah, akhirnya Kiong Sin Hoa Ban Hieh perhatikan satu orang yang duduk di kursi kelima, siapa terus tunduki kepala, seperti tidak berani melihat orang, sedang pakaiannya tua dan rombeng, sama dengan pakaiannya pihak Ban Hieh San Chung, malah pakaiannya Hoa Ban Hieh ada jauh terlebih bersih. Orang itu berumur kira-kira 60 tahun dan romannya seperti orang berpenyakitan, muka kuning, alis gundul, metu celong, hidung mancung, tulang pipi bangun, sedang kumisnya pendek. Tangannya memegang sebatang huncue, hingga kelihatannya tatangan yang mirip dengan ceker ayam, seperti kulit hanya membungkus tulang. Maka, dilihat sekelebatan, orang itu seperti orang miskin melarat dari kalangan kangau atau seperti tukang tenung yang bersengsara. Hawa udara waktu itu cukup panas, tetapi orang itu memakai jubah sepan juga, warnanya merah tua dan berminyak. Di pundaknya ada selembar mantel hijau yang warnanya sudah salin rupa serta banyak tambalannya, seperti jubahnya sendiri. Juga Tan Cheng Po dan yang lain-lain merasa aneh terhadap orang itu. Jika dia tertampak bukan di medan pertemuan, niscaya tidak ada satu orang yang pedulikan padanya, orang pasti sangka ia ada pengemis biasa yang tak cukup makan dan pakai. Tetapi beradanya orang itu di medan pertemuan ada lebih menarik hati, karena ada luar biasa yang Pian Siu Hao mau undang semelarangan orang, justru pada saat bakal mati atau hidup. Segera datang saatnya Tia Tong Leong Si Naga Besi berbangkit untuk memperkenalkan pihaknya dengan pihak tamu. Karena orang ada banyak, ia tidak mau ajar kenal satu per satu, hanya ia sebutkan saja nama sambil tunjuk orangnya. Demikian, pertama kali telah ditunjuk dikikit Cie Sinkang Nye Uliang, si Jeri Jiliahai. Nomor dua adalah Kim Too Che E Siu Sin, si Golok Emas. Nomor tiga adalah Lian Hoan Piau H O O Chin Kong si Piau Beruntun. Nomor empat Ho Ye Pacu. Tsu Seng, si Macan Tutu Laut. Nomor lima ada Liok Te Sin Mokaha Uliong Gan, si Iblis Bumi. Nomor enam ada Sian Chi Yang Kai San Hiu Chu Gie si Tangan Pembuka Gunung. Dan nomor tujuh ada Tin San Kang si Yau Che E Coan, si Jago San Kang. Setelah belajar kenal, barulah Tong Lo Hie Jin Tan Ceng Po tahu siapa adanya si orang aneh yang dendan sebagai pengemis rudin itu, ialah si Iblis Bumiang. Namanya ada menggetarkan dunia Kang O, karena ia mempunyai kepandaian luar biasa yang melebihkan orang banyak, sedang adatnya pun aneh, hingga sifatnya sama anehnya dengan Kiong Sin Hoa Ban Hie. Aku tidak sangka Pian Siu H O O bisa undang orang-orang seperti mereka ini, Tan Ceng Po pikir. Kelihatannya urusan di Hai Tongko ini ada sangat sukar untuk dibereskan secara sederhana. Sesudah belajar kenal, orang pada berduduk pula. Setelah itu, Pian Siu H O O hadapkan Hoa Ban Hie kepada siapa ia unjuk hormatnya. Hoa Cung Chu, berkata ia, berhubung dengan kunjungan ke orang ini aku Pian Siu H O O ingin sekali dengar keterangan Cung Chu. Hoa Ban Hie tertawa ketika ia menyahut, Pian Pang Chu, aku Hoa Ban Hie datang ke Hai Tongko ini juga untuk mohon sedikit keteranganmu. Di dalam kalangan Kang O, tidak peduli kaum atau golongan mana, masing-masing ada punya aturannya sendiri, dan siapa juga tidak ada yang semelarangan berani ganggu atau rusakan sesuatu aturan golongan itu. Pian Pang Chu, di Hucun Keng kau telah kepala satu rombongan, dan Kang San Pangmu bukannya satu cowampang yang kecil, maka itu kau terlebih-lebih mesti bisa jaga baik aturanmu. Tapi sekarang, buktinya, kau telah rubah atau rombak aturanmu sendiri, ialah pusatnya Kang San Pang. Kau telah geser pindah ke Hai Tongko. Aku Hoa Ban Hie kepala serombongan pengemis Rudin, aku juga ada punya aturan sendiri. Seumur hidupku aku telah hidup di dunia Kang O, aku telah merantau sampai ke tiang Kang Udik dan Ilir, belum pernah aku lihat ada orang yang jalankan perau di daratan atau di atas gunung yang tinggi mendirikan pelabuhan pusat, tetapi kau, Pian Pangcu, kau sekarang justru telah lakukan itu keanehan, maka itu aku jadi tidak mengerti, maka juga aku hendak minta keterangan dari kau.